Pemirsa kita wali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Permukiman Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro terapkan teknologi berupa PJU Smart System. Pengembangan teknologi ini untuk memonitoring kerusakan trouble maupun mati pada PJU sehingga bisa terdeteksi melalui pusat kontroling yang tersambung melalui jaringan near cable. Penerangan jalan umum atau PJU memiliki fungsi penting bagi masyarakat. Selain untuk penerangan jalan saat menjalankan aktivitas di malam hari, PJU juga penting untuk menopang jalannya roda perekonomian khususnya perdagangan. Kabupaten Bojonegoro ternyata saat ini telah menerapkan Smart System pada penerangan jalan umum di wilayah setempat. Smart System merupakan terobosan baru yang memiliki keunggulan di mana dapat memonitoring sebuah kerusakan ataupun trouble PJU hanya melalui pantauan dari pusat kontroling. Teknologi ini sudah diterapkan di 50 titik panel box app alat pengukur dan pembatas yang tersebar di kawasan Bojonegoro kota. Setiap satu panel yang dipasang bisa memonitoring sebanyak 22 PJU. Maka adanya 50 titik panel Smart System dapat memonitoring sebanyak 1.100 PJU. Kabit PJU dan pemeliharaan Star Press, Dinas Permukiman Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Sarifudin mengatakan, Smart PJU yaitu sebuah teknologi alat yang terhubung dengan Wi-Fi yang bisa dikontrol melalui handphone maupun komputer. Sistem kerjanya untuk mengetahui titik mana saja PJU yang trouble ataupun mati, kemudian langsung terdeteksi dan bisa ditangani. Ada pun untuk mengetahui PJU yang mengalami trouble maupun mati, yakni di pantuan sistem kontrol, akan ada tanda merah yang menunjukkan PJU trouble atau mati. Tak hanya di kecamatan kota, ke depan teknologi ini akan dikembangkan dan diterapkan di beberapa kecamatan lain. Sementara program PJU Smart System sendiri sudah berjalan sejak tahun 2021 lalu. Sementara PJU yaitu smart yang menggunakan alat yaitu nantinya berhubung dengan Wi-Fi. Jadi, kita nanti bisa dikontrol lewat HP bisa, lewat komputer juga bisa. Jadi, kita sudah bisa untuk membuka mana-mana saja apabila ada PJU yang trouble atau mati, jadi kita bisa langsung kita tangani. Dan juga selain itu, sementara ini masih tahap di kota saja, karena nanti ke depannya kita bisa berkembang di kecamatan lain. Adanya PJU Smart System ini nantinya jika ada lampu mati atau trouble ini bisa langsung terdeteksi begitu Pak ya? Iya, jadi bisa langsung kita buka program. Jadi, tiap waktu kita bisa buka. Jadi, ada yang mati? Enggak. Kalau ada yang mati, langsung kita tangani. Sarifuddin menghimbau bagi masyarakat Bojonegoro di wilayahnya yang terdapat PJU mati atau trouble, namun belum menggunakan teknologi smart system, bisa menghubungi call center yang sudah disediakan. Sehingga petugas akan segera datang ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!